Taukah kamu bagaimana rasanya mengikhlaskan seseorang yang sangat kita cintai? Aku tahu, sebab aku pernah mengikhlaskan seseorang yang pernah sindah di hatiku. Kita sama-sama tahu bahwa tak semudah yang dibayangkan untuk merelakan seseorang yang pernah singgah dalam lubuk hati. Mengikhlaskan adalah tingkat tertinggi dari mencintai. Apakah itu benar? Bukan benar lagi, tapi lebih tepatnya, begitu mencintai seseorang tak harus memiliki. Allah maha tahu mana yang terbaik. Ternyata selama ini aku salah. Aku terlalu mencintai seseorang dan berharap lebih padanya. Memanglah saat itu dia milikku, tapi bukan sepenuhnya. Rasa itu hanya titipan semata, dan hati manusia mudah berubah. Jika itu benar, mengapa ingat kini hatiku tak kunjung mengikhlaskan dan melupakannya? Bayang-bayang saat bersamanya, kerap kali terlintas dalam benakku. Begitu juga dengan perasaanku. Di setiap apa yang kulakukan, hanya wajahnya yang ada di depanku. Mengikhlaskan memang menyakitkan. Melupakan hal tersulit dalam hidupku. Rindu juga terus menghentuiku. Rasa sakit yang tak kunjung hilang. Kelora rasa yang terus menggebu dalam kalbu. Sungguh, aku tak bisa mengendalikan diri ini. Ingin ku teriak, agar seluruh dunia tahu, bahwa disini ada hati yang terluka. Bersabarlah, perihal rasa kau dan aku pasti bisa menahannya. Perihal rindu yang terus menggebu, jangan kau risaukan itu. Benar, kita tak seharusnya merasakan ini. Mari kita bersama-sama melawan arus yang menerjang. Langkah kaki ini akan memberikan suatu kepastian hidup dengan semangat yang kita torehkan bersama. Buktikan pada semuanya bahwa kita bisa bangkit dari keterkurukan. Dan percayalah, rasa sakit yang pernah kita rasakan, atas izin Allah, perlahan pasti akan memudar. Amin. Terima kasih telah menonton!